Momen haru Aprila Majid peluk wanita berinisial MA yang diduga selingkuhan suaminya. Meski sebelumnya sempat mengamuk dan teriak histeris labrak MA di bioskop Mall Palembang, kini keduanya justru sepakat damai. Momen haru keduanya berpelukan bahkan viral di media sosial, khususnya aplikasi TikTok. Aprila Majid dan MA saling memaafkan sembari berpelukan hangat. Lebih lanjut, Aprila Majid melalui Instagramnya membagikan tangkap layar isi chat diduga dari MA yang meminta video aksi labrak sebelumnya di takedown. Kak tolong dihapus, bunyi chat tersebut. Minta tolong ya kak nanti dibuat surat pernyataan karena pihak manajemen, bioskop, mempermasalahkan. Sambungnya, wanita tersebut mengaku bahwa baru mengetahui jika Eki telah memiliki istri dan anak. Zaki lantas mengakui bahwa dirinya sudah tidak bahagia selama menikah dengan Aprila Majid. Meri bilang baru tahu tadi malam dia punya suami dan punya rekaman suaranya Zaki selama 4 jam. Dan isinya katanya selama ini mengaku tidak bahagia bersama saya dan anak dua dan merasa tidak. Tulis Aprila Majid. Diakui Aprila, dirinya bahkan sempat berpesan agar tidak bernasib seperti dirinya. Rasanya sakit tapi saya tetap pelukamu sebelum saya pergi untuk meyakinkan jangan sampai bernasib seperti saya. Tapi ternuata tetap saya gak boleh egois meskipun hanya satu kali. Saya mohon maaf atas video yang beredar di Nama Bioskop, Palembang. Dengan kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kata Aprila Majid. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!